Skema calon lawan Indonesia di semifinal Piala AFF 2022 Timnas Indonesia punya kan sebesar lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Ini dia, skema calon lawan Geruda di empat besar. Indonesia melakoni lega terakhir grup A Piala AFF 2022 menghadapi Filipina. Duel akan berlangsung di Rizal Memorial Stadium pada Senin 2 Januari 2023. Squad Aswan Sintayong hanya butuh hasil imbang untuk menyegel tiket ke semifinal. Indonesia saat ini menduduki posisi kedua grup A dengan 7 poin, sama dengan Thailand yang berada di posisi puncak dengan keunggulan selisih gol. Indonesia bisa merebut puncak kelasmen apabila menang atas Filipina dan Thailand tersungkur di partai lainnya. Gajah perang bentrok dengan Kamboja yang menduduki posisi ketiga dengan 6 poin. Puncak grup B saat ini ditempati Vietnam dengan 7 poin, disusul Singapura 7 poin, dan Malaysia 6 poin. The Golden Star menjamu Myanmar di partai terakhir mereka dan diprediksi meraih poin penuh dan mengunci posisi juara grup. Pada pertandingan lain, Singapura dan Malaysia menjalani laga hidup mati. Siapa yang merebut 3 poin dipastikan lolos ke semifinal? Singapura hanya butuh hasil imbang untuk lolos. Malaysia mau tidak mau harus menang apabila mau menampingi Vietnam keempat besar, terlepas dari hasil apapun yang diraih The Golden Star melawan Myanmar. Kembali ke Indonesia, laga sulit harus dilalui Witan Suleiman CS, andaikan finish sebagai runner-up grup A. Garuda bakal diuji jawara grup B yang kemungkinan besar diisi Vietnam. Skema lawan Indonesia di Piala AFF 2022 Indonesia juara grup A Singapura adalah menang atau seri atas Malaysia dan Vietnam menang lawan Myanmar. Malaysia apabila menang atas Singapura dan Vietnam menaklukkan Myanmar. Vietnam apabila kalah atau imbang lawan Myanmar, sementara di laga lain ada pemenang antara Singapura versus Malaysia. Indonesia runner-up grup A Vietnam apabila berhasil menang atas Myanmar, Singapura apabila berhasil menang atas Malaysia dan Vietnam imbang atau kalah dari Myanmar. Malaysia apabila menang atas Singapura dan Vietnam imbang atau kalah dari Myanmar. Timnas Indonesia disebut gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2022 jika tak menang lawan Filipina. Ini fakta sebenarnya. Timnas Indonesia disebut gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2022 jika tak menang melawan Filipina. Pernyataan ini diungkapkan akun TikTok at Trollbola. Indonesia sudah tidak ada harapan lolos semifinal jika tidak menang melawan Filipina nanti. Sudah pupus harapan juara. Tulis akun tersebut. Lantas, Benarkah Timnas Indonesia gagal lolos semifinal Piala AFF 2022 jika tak mampu memenangkan laga kontra Filipina? Tentu jawabnya salah besar. Sebelum kita membahas kemungkinannya, kita unggap dulu kelasemen sementara Grup A Piala AFF 2022. Setelah melewati 3 pertandingan, Thailand dan Timnas Indonesia berturut-turut menempati posisi 1 dan 2 kelasemen Grup A Piala AFF 2022 dengan koleksi 7 angka. Kemudian, Kamboja mengikor di tempat ketiga dengan 6 poin, Filipina 3 poin, dan Brunei Darussalam 0 poin. Berhubung tinggal menyisakan satu pertandingan lagi, tinggal Thailand, Timnas Indonesia dan Kamboja yang bertarung memperebutkan 2 slot sisa semifinal Piala AFF 2022. Di laga pemengkas Grup A Piala AFF 2022 yang berlangsung pada Senin 2 Januari 2022 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Filipina. Sementara di laga lain, Thailand menjamu Kamboja. Melihat kelasemen saat ini, Timnas Indonesia dalam posisi diuntungkan untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Sebab, Timnas Indonesia otomatis lolos semifinal Piala AFF 2022 jika menang atau imbang atas Filipina. Bahkan kekalahan pun masih meloloskan Timnas Indonesia namun dengan beberapa syarat. Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2022 meski kalah dari Filipina, asalkan di laga lain Thailand menang atas Kamboja. Jika kondisi ini terjadi, Thailand akan finish sebagai juara grup dengan 10 angka, mengikuti Timnas Indonesia di tempat kedua dengan 7 angka. Selain itu, Timnas Indonesia juga lolos ke semifinal Piala AFF 2020 meski kalah dari Filipina, asalkan di laga lain Kamboja dan Thailand bermain imbang. Namun, jika Thailand dan Kamboja bermain imbang, skuad Garuda tidak boleh kalah lebih dari selisih 4 gol dari Filipina. Jika kondisi ini tercipta, Thailand duduk di puncak kelas main dengan 10 angka, disesul Timnas Indonesia dan Kamboja dengan 7 poin, Timnas Indonesia berhak menempati posisi lebih baik karena unggul selisih gol, yakni plus 5 dan plus 4. Karena itu, pernyataan yang diungkapkan akun TikTok ad Trollbola, bahwa Timnas Indonesia takkan lolos ke semifinal tidak menang melawan Filipina, itu salah besar. Sebab hasil imbang bahkan kalah sekalipun, masih meloloskan Timnas Indonesia ke semifinal Piala AFF 2022. Momen-momen menarik Indonesia versus Thailand di Piala AFF 2022. Witan terinspirasi Darwin Yunus, Chordi Ahmad Sengpratwasit. Pertandingan ini merupakan pertandingan yang penting. Hasilnya bisa menentukan tim mana yang bisa mendapat tiket langsung ke babak berikutnya. Pertandingan berlangsung dengan cukup intens dan alat. Akhirnya Indonesia bisa unggul lebih dahulu melalui eksekusi pinalti maklum. Indonesia makin di atas angin setelah Thailand bermain dengan 10 pemain setelah Sanwak dan Mir di kartu merah karena melakukan tackle brutal kepada Sadil Ramdhani. Namun demikian, mereka malah bisa menyambahkan skor Fiasara Yoyen. Duel ini akhirnya berakhir dengan skor imbang 1-1. Apa saja itu? Simak informasinya di bawah ini. Protesin Tayong. Menit ke-7 Indonesia mendapatkan mengamankan pertahanan Thailand. Dari sayap kiri, Egy Molona mengirim umpan tarik ke tengah kotak penalti. Bola kemudian disampar oleh Yaakob Sayuri. Ia melepas tembakan dengan kaki kirinya tapi bola diblock oleh back Thailand. Yaakob sempat protes pada wasit karena merasa lawan melakukan handball. Hal yang sama juga dilakukan Simakayong saat di pinggir lapangan. Ia tampak komplain pada asisten wasit dengan cukup ekspresif. Witan terinspirasi Nunes. Menit ke-38 serangan Thailand mental. Bola kemudian kembali ke keeper gajah perang. Saat itu ada satu pemain yang mengajar bola, yakni Witan Sulaiman. Ia akhirnya sukses memotong bola saat akan di-oper keeper Thailand ke reganya. Saat itu gawang sudah kosong melompong. Namun bola tendangan Witan Sulaiman melesat tipis ke samping kanan tiang gawang Thailand. Sukar dipercaya. Ini mengingatkan kita akan kegagalan Nasa Muayama saat gagal mencetak gol di laga lawan Bruni Darussalam. Selain itu kegagalan tersebut juga mirip dengan yang dialami striker Liverpool. Darwin Yunus yang dalam dua laga terakhir lawan Manchester City dan Aston Villa kerap buang-buang peluang. Jordi Amat semprot wasit. Menit ke-44, kotak penalti Thailand dipenuhi pemain dari kedua tim. Mereka sedang menunggu lemparan ke dalam perutama arhat. Saat bola dilempar, wasit tiba-tiba meniup ulitnya. Ia menyatakan bahwa Jordi Amat melakukan pelanggaran di kotak penalti. Jordi Amat tak terima dengan keputusan wasit dan melakukan protes cukup lama. Ia sampai harus ditanangkan oleh Fahruddin. Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Thailand Empat Pemain Garuda diwaspadai pelatih gajah perang Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong kemungkinan akan menurunkan pemain inti untuk melawan Thailand pada matchday ke-4 Piala AFF 2022. Melawan Thailand, Sintayong kemungkinan akan bermain menyerang. Formasi 4-3-3 kemungkinan akan digunakan pelatih asal Korea Selatan ini. Pemain-pemain yang mengisi line-up saat Timnas Indonesia melawan Kamboja pada laga perdana grup A, kemungkinan akan digunakan Sintayong untuk melawan Thailand. Akan tetapi bisa saja mengalami sedikit perubahan. Sintayong bisa merempatkan Nadio Argawinata di pos penjaga gawang. Berlanjut di lini bertahan, Sintayong diprediksi akan memainkan peratap arahan di back sahab kiri dan Asnabi Magolam di back sahab kanan. Dua back tengah kemungkinan akan menjadi milik Jordi Abad dan Fahridin Arianto. Di lini tengah, tiga pemain yang bisa dipasang sebagai starter adalah Maklok, Marcelino Ferdinand, dan Ricky Kambuaya. Maklok tampil bagus dalam laga dua awal. Ia sudah mencetak satu gol di Piala AFF 2022. Marcelino juga bermain apik dengan membuat asis untuk gol Witan Suleman di gawang Kamboja. Lini depan, tiga pemain yang kemungkinan dipasang ialah Witan Suleman di kiri, Deleja Spaso Javik di tengah, dan Egy Maulana Fikri di kanan. Ketiga, sudah mencetak gol di Piala AFF 2022. Egy Maulana sudah mencetak dua gol, sementara Witan dan Spaso masing-masing satu gol. Dari prediksi susunan pemain tersebut, ada empat nama yang diwaspadi oleh pelatih Thailand Manopalki. Manopalki mewaspadi Jordi Ahmad, Marcelino Ferdinand, Egy Maulana Fikri, dan Witan Suleman. Hal itu ia sampaikan dalam konferensi per sebelum pertandingan Rabu 28 Desember 2022. Banyak pemain muda, kecepatan mereka bagus, dan semangat juang bagus. Punya dua back sayap yang selalu membantu penyerangan. Tutup Alexander Polking Ada Jordi Ahmad sekarang yang bisa dibagi bola dari belakang. Ada Marcelino selaku pemain muda terbaik. Ada dua gelandang pertahan yang juga bagus. Witan Suleman bagus di winger. Egy juga. Ini adalah tim yang sangat terorganisasi dengan pelatih yang bagus. Ketua pelatih berusia 46 tahun itu. Ketua pelatih berusia 47 tahun itu.